Pemirsa hingga saat ini, BKPSDM Tanja Parat telah mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Setidaknya terdapat tiga formasi yang diajukan dengan total keseluruhan yakni 2.203 formasi. Hal ini dibenarkan langsung oleh Administrasi Ahli Pranata Komputer BKPSDM Tanja Parat, IC Irawan. Penerimaan P3K sangat dinanti bagi tenaga honorer yang ada di lingkup Pemkap Tanja Parat. Sebab ada tiga formasi P3K yang telah diusulkan oleh pihak BKPSDM Tanja Parat, diantaranya pengusulan formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya. Dalam kesempatan ini, Administrasi Ahli Pranata Komputer BKPSDM Tanja Parat, IC Irawan, membenarga. Jika pihak BKPSDM hingga saat ini telah mengusulkan tiga formasi P3K melalui e-formasi Kemenpan RB. Bahkan sesuai kebutuhan yakni formasi guru, kesehatan, dan teknis lainnya menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten melalui BKPSDM Tanja Parat. Namun dari tiga formasi P3K yang diusulkan, tenaga guru yang paling banyak diusulkan. Ada pun jumlah tiga formasi tersebut, diantaranya tenaga guru 1.635, tenaga kesehatan 530, tenaga teknis 38. Dengan jumlah pengusulan atau pengajuan dari BKPSDM ini, setidaknya pihaknya masih menunggu juknis aturan atau palasan dari Kemenpan RB, sehingga ditetapkan berapa jumlah yang akan direkrutmen dalam pembukaan P3K tersebut. Jadi sekarang untuk usulan formasi kebutuhan P3K, itu kita Kabupaten Tanja Parat sudah melakukan input usul di aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Dan sampai saat ini kita sudah menyampaikan usulan tersebut yang telah ditantangani Bupati Tanja Parat. Akan tetapi sekarang kita masih menunggu surat keputusan penetapan kebutuhan P3K itu dari Kemenpan RB. Meski demikian, IC menambahkan, hingga saat ini pihak BKPSDM masih tetap menunggu hasil dari Kemenpan RB terkait jumlah formasi yang ditetapkan Kemenpan RB. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.